Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Agil Bagusirono ST Di Melody Cinta Channel Baik sahabat tercinta kali ini saya akan coba Unboxing alat rekam Ataupun alat rekod Baru Yang ada Monitor Kontrolnya ataupun yang ada Jack untuk headphone Ataupun untuk kontrol Waktu kita recording Oke langsung saja Kita akan coba Buka ini sudah disiapkan Gunting dan caternya Kemudian Ini saya order Dari toko online Nama tokonya adalah Jaya Abadi Toko Jaya Abadi Dari Lamongan ya dari Lamongan Jawa Timur Jawa banget ini Oke terima kasih Toko Jaya Abadi Lamongan Kita akan coba unboxing Di Lampung ya Sudah sampai Lampung Pengirimannya cepat Kemudian ini packingnya juga Bagus ya Kita coba pongkar Nah ini Sengaja saya Mau coba Ganti alat Rekamnya Yang ada Monitor kontrolnya Biar lebih mudah Waktu Manggung ya Itu kita bisa mengontrol juga Audio Audio Yang keluar di FOH Ataupun di Sound tembak Itu suara gitar kita Sudah balan Atau belum Gitu ceritanya Jadi biasanya Kalau Manggung Ini Saya juga Ikut Nyeting Di mixernya Jadi Biar saya paham Ataupun Tahu Bahwa suara gitar itu Sudah balancing Tidak terlalu besar Ataupun Tidak Apa Suaranya tidak Tenggelam Ini Saya Order yang Ada Lubang Headsetnya Atau Headphonenya Oke Nah Bentuknya Seperti ini Bentuknya Seperti ini Kemudian Di ujung Ataupun Jacknya Ini sudah Ring 3 Ini yang Warna putih Ini Satu Dua Tiga Ini sudah Langsung Bisa Dicolok Ke HP Recording Tanpa Menggunakan Splitter Kemudian Potensio Kemudian Ini Yang Dari Mixer Ya Yang Dari Mixer Atau Bisa Juga Kalau Misalkan Kita Tidak Pakai Mixer Misalkan Kita Record Langsung Dari Efek Langsung Masuk Ke Ini RCA Jack RCA Ini L Dan R Oke Kemudian Ini Lubang Headset Jadi Nanti Waktu Kita Main Kita Sambil Di Kontrol Suara Gitarnya Menggunakan Headset Headset HP Bisa Ataupun Khusus Sound System Bisa Nah Nah Kita Tancapkan Seperti Ini Kemudian Kita Sambil Dengarkan Sambil Kita Kontrol Suara Gitar Kita Sudah Balance Apa Belum Itu Ceritanya Nah Kalau Yang Lama Ini Yang Lama Itu Punya Saya Nggak Ada Ini Yang Lama Nggak Ada Untuk Lubang Headphone Ya Betulnya Sama Terdiri Potensio Kemudian Jack input RCA Kemudian Jacknya Juga Sama Tinggal Colok ke HP Cuman Nggak Ada Lubang Untuk Headphone Untuk Kontrol Jadi Kadang Suara Gitar Kita Waktu Live Waktu Manggung Itu Kadang Volumenya Terlalu Kecil Kadang Terlalu Besar Gitu Jadi Kalau Misalkan Ada Lubang Headphone Kita Bisa Ngontrol Suara Gitar Kita Jadi Nanti Bisa Lebih Balancing Gitu Istilahnya Oke Dan Ini Cocok Untuk Apa Player Pemain Yang Sekaligus Jadi Soundman Harganya Cukup Terjangkau Sekali Enggak Sampai 150 Kalau Sama Ongkir Nya Mungkin Antara 100 Sampai 150 Harganya Bervariasi Kalau Di Tuko Online Silahkan Dicari Cari Aja Yang Termurah Kemudian Ongkir Yang Terjangkau Kurang Lebih Antara 100 Sampai 150 Kita Sudah Dapat Untuk Rekod Gitar Untuk Rekod Organ Ataupun Untuk Rekod Waktu Manggung Waktu Live Konser Juga Ini Bisa Langsung Menggunakan HP Android Dengan Aplikasinya Bisa Pake Open Camera Ataupun Cinema FV5 Pro Ataupun Kalau Misalkan HP Samsung Langsung Colok Aja Dia Langsung Bisa Recording Suaranya Udah Bagus Dan Rekomendasi Kalau Pengalaman Saya Untuk Hasil Yang Jernih Teman Teman Semuanya Sahabatku Semuanya Bisa Gunakan Samsung Oke Serasa Itu Saja Saya Agil Bagus Dino ST Nanti Kita Akan Coba Hasilnya Seperti Apa Kita Akan Coba Dan Kita Akan Tayangkan Nanti Kalau Misalkan Pas Live Tentunya Dan Saya Agil Bagus Terima kasih Jangan lupa Like Comment And Subscribe Untuk Sahabatku Semuanya Yang Belum Subscribe Di channel Melody Cinta Channel Sampai Jumpa Agil Bagus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Goodbye